근데 정말 성함이 장현우세야 혹시 그때 차이 신분? 내가 왜 그랬지? 잠깐 미쳤어 아니 민니씨 괜찮으시다면 라면 맛있겠다 감자가 이씨 검사님 Kali ini Minnetakan membahas drama korea yang berjudul My Sweet Mobster Tanpa berlama lagi Episode 4 Mari kita review 구독과 좋아요를 눌러주세요 Dengan suara serak-serak gemer Ji Hwan mengatakan Ia ingin melihat video mini Oni lagi Tak lama ia pun pingsan Untungnya Il Young menelpon Dan sungguh aneh Karena kata Il Young, Ji Hwan saat mabuk berubah menjadi sangat manis Esok harinya Hyunwoo menunjukkan jalan pada Nha Yang kebingungan mencari ruang jaksa Dan semuanya tampak bersinar Karena jaksa yang ditemui Nha Ternyata bernama Jang Hyunwoo Nha dipanggil untuk memberikan kesaksian Tentang kegaduhan yang terjadi di klub kucing tempoh hari Tapi Nha begitu bersemangat Karena pria di hadapannya bernama Jang Hyunwoo Terlebih juga seorang jaksa Setelah memberikan keterangannya Nha pun pulang Namun tiba-tiba Hyunwoo menyelamatkan Nha dari cip ratan air Menggunakan payung mini Dan akhirnya Nha pun teringat Jika Hyunwoo adalah pria yang dicampakkan tempoh hari Sedangkan So Ji Hwan menyesali kelakuannya semalam Ji Hwan frustasi sendiri Kenapa kok bisa ia mabuk Bahkan menuduh Nha sudah meracuni minumannya Racun cinta Seharian Ji Hwan tak fokus bekerja Karena ternyata membayangkan Nha Nha secara tiba-tiba diusir dari rumahnya Ji Hwan yang sedang berteleponan dengan Nha pun Mendengar itu dan terkaget Padahal niatnya menelpon Meminta Nha untuk menghapus pesan dari dirinya Yang tak tertulis dengan benar dan seolah telah berkata kasar Nha segera mendatangi direkturnya Ternyata Nha diputus kontrak sepihak oleh perusahaan Makanya ia pun diusir dari rumah Dan kini Nha pun tak punya tujuan lagi Ia mengemas seluruh barang miliknya Sedangkan Nha melaporkan semua hal yang terjadi pada Ji Hwan Nha berjalan tanpa tujuan Dan tanpa sadar malah mengikuti jalan Yang biasa ia habiskan waktu bersama Hyun Woo Opa Dan perjalanannya berujung di depan rumah Hyun Woo Teringat jika pertemuan terakhir mereka itu di malam bersalju Tiba-tiba keduanya dikejar oleh seorang pria Nha bersembunyi tapi Hyun Woo Opa malah tertangkap Kedatangan Ji Hwan membuyarkan lamunan Nha Dengan membawa tas besar itu Nha berbohong jika ia akan berpergian Dan secara kebetulan rumah Ji Hwan adalah rumah Hyun Woo dulu Ji Hwan terlihat khawatir melihat kondisi Nha Jadi berdali ingin memeriksa kondisi jas mahalnya Jadi meminta Nha untuk ikut ke dalam rumah dulu sebentar Setelah membersihkan diri karena kehujanan Nha pun menangis Karena banyak juga yang mendukungnya di konten Minioni Selama ini Nha benar-benar mencurahkan segalanya untuk konten miliknya Dan karena tak ingin Nha pergi Ji Hwan pun menawarkan semangkuk keramion Tapi baru saja dibuatkan Tak lama Nha malah tertidur dengan pulas Di tempatnya Hyun Woo tampak mengkhawatirkan Nha juga Dan ia menjadi begitu kesal Karena asistennya berani memakai payung mini tanpa seizin darinya Tapi si asisten malah menyangka Hyun Woo pasti punya keponakan Ha benar-benar Sedangkan Ilyung yang seharian ini ditugaskan mencari Nha Mendatangi rumah Miho Ia pun diberi kabar Jika Nha sudah aman bersama bosnya Dan Miho pun terpesona kesekian kali Melihat pria tampan di hadapannya itu yang sedang tersenyum manis Dan seperti hari biasanya Keluarga mantan mafia ini berbagi tugas untuk menyiapkan sarapan Tiba-tiba Nha mengagetkan seisi rumah Karena ia seperti tikus kecil yang menyelinap Kali ini giliran Jesu yang berdoa Dalam doanya ia terus menyindir kedatangan Nha Yang diibaratkan sebagai tikus kecil itu Ji Hwan berniat mendatangi adik Jung Yun Tak Si orang hilang Tapi Ilyung memperingati Karena Ji Hwan akan bertemu dengan seorang anak kecil Tidak ingatkah Ji Hwan Karena pernah membuat anak kecil menangis Dengan penampilan seramnya itu Akhirnya Ilyung mendorong Nha Untuk ikut bersama bosnya Ilyung benar-benar peka Dan membuat kedilannya pergi bersama Suasana di dalam mobil begitu sangat canggung Nha mencoba mencairkan Dengan meminta maaf Atas insiden di klub kucing Ji Hwan juga meminta maaf Sudah salah paham Dengan permen milik Nha Dan setibanya di rumah Yun Tak Mereka dihadang oleh adiknya Tapi dengan lembut Nha meminta izin Dan membujuk anak itu Hingga ia pun loloh Selagi Nha mengajak bermain si anak kecil Ji Hwan melihat-lihat ke dalam rumah Tapi memang tak ada Jun Yun Tak di sana Di tempat lain yang Hong Ki tiba-tiba Ditelepon Kang Yina Dan keduanya pun bertemu Yina mengatakan ingin membayar hutangnya Ternyata beberapa tahun lalu Ji Hwan pernah menyelamatkan Yina Ketika ia diminta untuk membayar hutang ayahnya yang telah kabur Ji Hwan datang dan merobek surat perjanjian hutang itu Terjawab sudah kenapa Kang Yina begitu tertarik pada Ji Hwan Kembali ke rumah Yun Tak Ji Hwan terpesona dan tersenyum melihat Nha Yel asik bermain layangan Dan sedang asik-asiknya begitu Tiba-tiba saja Jaksa Jang Hien Nho datang Ketiganya saling terkaget Dan episode 4 pun berakhir di situ Terima kasih telah menonton